Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh roh kudus melipah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Matthew 9 ayat 21 dan 22. Tertulis demikian. Saudara yang dikasih Tuhan, perempuan yang sakit pendarahan dalam kisah di ayat ini sudah menyerah dengan berbagai andalan dalam hidupnya. Para tabib tidak dapat menyembuhkannya. Semua usahanya untuk berobat tidak membuahkan hasil. 12 tahun lamanya ia sakit pendarahan. Suatu penyakit yang membuat tubuhnya menjadi sangat lemah. Ia hanya dapat merangkak di antara kaki kerumunan orang yang mencari Tuhan. Secara aturan keagamaan saat itu, sebenarnya ia sedang dalam keadaan najis karena pendarahannya. Dan seharusnya ia mengurung dirinya. Tapi ia mendengar suatu kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ia mendengar bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Itu sebabnya dengan tenaga yang ada pada tubuhnya, ia mencari Tuhan. Ia merangkak dan memiliki iman yang lebih daripada biasa-biasa. Ia percaya bahwa dengan menjamah ujung jumbai jubah Tuhan Yesus, ia akan mengalami kesembuhan. Dalam Matthew 9 ayat yang kedua puluh dikatakan, pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah dua belas tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Kemudian ayat 21 dikatakan, karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan perhatikan di ayat yang kedua puluh, perempuan ini menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Jumbai jubah itu posisinya ada di bawah dekat kaki. Jadi dapat dipastikan bahwa perempuan ini merangkak untuk mendekati Tuhan Yesus. Ia pasti melakukannya dengan penuh kesungguhan dan mengerahkan semua kemampuan tenaganya yang ada. Banyaknya kerumunan orang dan suaranya yang lemah akan kalah dengan suara orang-orang yang lain yang terdengar. Tapi dalam kelemahannya itu dan dalam keadaan yang sulit itu, imannya timbul. Ia tidak menyerah dan itulah imannya sendiri. Iman-Nya pribadi kepada Tuhan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan oleh imannya itu, ia pun mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak membatasi bagaimana wujud iman kita. Yang penting kita bersungguh-sungguh hati kepadanya. Jangan kita beriman berdasarkan perkataan orang. Iman itu harus lahir dari dalam diri kita sendiri. Harus ada di dalam hati kita. Sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sekedar iman yang ikut-ikutan. Tapi iman yang dilandasi kepercayaan kita sendiri. Yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimanakah iman saudara hari-hari ini? Masih adakah iman di hati kita? Mudah sekali bagi perempuan yang sakit pendarahan ini untuk menjadi lemah dan menyerah karena tantangan dan suara-suara orang lain yang melemahkan imannya. Tapi ia tidak putus asa. Ia bergerak, ia maju, ia melakukan bagiannya. Ia mencari Tuhan dan menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Sepanjang kisah kesembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus, yang tercatat dalam Alkitab. Hanya inilah satu-satunya kesembuhan yang terjadi karena iman yang berbeda dari biasanya. Iman perempuan ini sungguh luar biasa. Hanya dengan menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus, ia disembuhkan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, miliki iman yang kuat kepada Tuhan. Miliki iman yang mengatasi keadaan. Kita perlu iman yang kokoh kepada Tuhan. Iman yang sungguh-sungguh, iman yang radikal kepada Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi mengapa kita lemah dan gelisah? Mengapa kita harus cemas dan takut menghadapi berbagai tantangan hidup? Jangan takut saudara. Jangan gelisah hati kita. Tapi jalani hidup ini dalam iman. Berjalanlah dalam iman sesulit apapun hidup saudara. Karena dengan imanmu itu, maka segala sesuatu akan menjadi mungkin oleh kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang yang benar akan hidup karena percayanya. Firman Tuhan berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, miliki iman dalam hati kita. Jangan biarkan hidup kita tanpa iman. Mari kita sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan. Selalu ada harapan dan pertolongan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Bapak di dalam surga, Bapak di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahanmu, untuk kasihmu kepada kami sampai saat ini. Dan kami bersyukur untuk firmanmu, Tuhan. Betapa luar biasanya iman dari seorang perempuan yang sakit pendarahan ini. Dalam keadaannya yang lemah, dalam tantangan yang dia hadapi. Dia maju, dia merangka. Dia mencari Tuhan. Dan dengan imannya, dia mengalami kesembuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami memiliki iman yang sungguh-sungguh luar biasa. Iman yang radikal, iman yang sungguh-sungguh membalikan keadaan. Iman yang mengatasi setiap masalah. Tolong kami Tuhan, kami tidak mau hanya sekedar ikut-ikutan, tapi kami mau sungguh rindu Tuhan. Supaya iman kami tumbuh, dan oleh iman kami itu kami hidup di dalam engkau, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan mengerjakan yang baik dalam semuanya ini. Terima kasih Bapak, pimpin kami sepanjang malam ini ya Tuhan. Berkati dan lindungi kami dalam kasih karunia Tuhan. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Rahmat kasih karuniamu Tuhan, yang selalu baru Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat Sudara semua. Dan roh kudus akan menolong Sudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Sudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.